Inilah sosok wanita di balik papan yang ditangkap polisi dengan kasus jual foto sur pribadi, aksi wanita di balik papan yang jual foto sur pribadi ini dibantu sang pacar. Penangkapan wanita tersebut bermula saat tim patroli subdit 5 siber di Treskrim Suspol Dekalting melakukan patroli siber untuk mengantisipasi tindak pidana UIT. Polisi lantas menemukan konten yang diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi di media sosial Instagram dengan akun Kokkos, diketahui wanita tersebut. Berinisial Yer, merupakan warga Kelurahan Karangrejo, Balikpapan, usianya yaitu 24 tahun, ia merupakan seorang pelajar dan penyewa kostum cosplay. Dalam kasusnya tersebut, ditemukan 28 foto vulgar dan dua rekaman audio yang diduga sebagai desahan pelaku dan dijual di internet. Adapun dokumentasi tersebut dijualnya seharga Rp350.000, aksinya dibantu oleh sang pacar. Terdengar dalam rekaman audio itu ada suara laki-laki yang diduga pacarnya, meski begitu, keterlibatan sang pacar yang terbatas pada suara rekaman belum bisa dijerat di pidana. Sebab, Yer sendiri yang menikmati keuntungan dari penjualan konten tersebut, bisnis jual foto sure pribadi itu diakui Yer sejak Januari 2024 lalu, ia mempelajarinya dari ex, saat mendokumentasikan foto vulgarnya, dia. Melakukannya seorang diri, selama satu bulan, bisnis yang ia lakoni hanya menjual foto. Soal hasil yang dirahup, Yer mengatakan, digunakan untuk makan dan foya-foya, namun Yer tak merincikan total yang didapat sejak mulai menjajakan foto sure dirinya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia